Ayu Ting Ting mengaku hanya doa, yang bisa membahagiakannya dan sang anak. Status guda Adit Jayusman dipertanyakan, bagaimana nasibnya Ayu Ting Ting? Nama Ayu Ting Ting dan Adit Pradana Jayusman jadi sorotan banyak orang di media sosial. Mereka dikabarkan akan segera menikah. Benarkah? Video keduanya diunggah lambeturah. Nampak Adit Jayusman memegang tangan Ayu Ting Ting. Banyak netizen bertanya, lalu benarkah status duda yang disandang Adit Jayusman? Begini selengkapnya, netizen bertanya-tanya soal status yang disandang Adit Pradana Jayusman. Kekasih Ayu Ting Ting saat ini, kabarnya calon suami Ayu Ting Ting itu berstatus guda. Ayu Ting Ting sem calonnya yang guda itu. Semoga jodohnya ya mebeka, tanya resti. Yaudahlah biarin Alhamdulillah dokter pada amalaki of tulis unis. Alhamdulillah semoga berjodoh sama pengusaha Kalimantan ini angin, tulis anggun. Sebelumnya, pelantun tembang Sambalado ini memang sangat tertutup dengan hubungan asmaranya. Bahkan ia tak pernah membongkar kisah cintanya. Namun kali ini, Ayu dan sang kekasih malah tampil di depan umum. Tak malu lagi, tangan Ayu pun terlihat bergandengan dengan Adit. Hal ini terlihat saat ia usai syuting di salah satu acara televisi. Keduanya pun bergandengan erat menuju mobil, bahkan mereka pun terlihat duduk berdampingan. Sayangnya Ayu enggak mengklarifikasi hubungannya. Akhir-akhir ini, nama Adit Jayusman ramai diperbincangkan setelah dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Mereka pun tak segan selfie bareng. Adit dan Ayu Ting Ting juga diketahui dekat saat hadir dalam acara ulang tahun Umi Kalsum, Ibu Ayu. Hingga saat ini, Ayu Ting Ting dan Adit belum banyak bicara. Benarkah Adit Jayusman bakal menjadi pasangan Ayu Ting Ting? Pihak keluarga dikabarkan telah mengadakan pertemuan. Kabar tersebut muncul setelah Ayu disebut-sebut akan menikah dengan seorang pria bernama Adit Jayusman. Mengenai kabar tersebut Ayu mengaku tidak bisa bicara banyak. Ia hanya meminta doanya agar mendapatkan jodoh yang terbaik dan bisa membahagiakannya dan sang anak. Terima kasih telah menonton!